Pasukan Ukraina disebutkan masih perlu mengadakan pelatihan penggunaan roket presisi jarak jauh M142 HIMARS, bantuan dari Amerika Serikat. Hal ini lantaran Ukraina belum mampu sepenuhnya mengoperasikan senjata canggih tersebut. Dikutip dari tibunews.com, hal itu disampaikan oleh pihak Pentagon, Kepala Staff Gabungan Mark Milley. HIMARS merupakan sistem roket artileri mobilitas tinggi. Milley mengatakan pelatihan untuk pasukan Ukraina difokuskan untuk membangun satu peleton pada satu waktu, cara tersebut sebagai upaya agar pasukan Ukraina bisa mengoperasikan HIMARS. Diungkapkannya proses pelatihan ini membutuhkan waktu, akibatnya pengiriman sistem roket tersebut mengalami keterlambatan. Karena senjata ini cukup canggih, maka pihaknya harus mensertifikasi pasukan Ukraina. Hal itu untuk memastikan bahwa mereka paham dan mampu mengoperasikan sistem dengan benar dan sesuai prosedur. Untuk mempercepat pelaksanaan ini, Pentagon berkoordinasi dengan pihak militer Ukraina, termasuk guna mempersiapkan tim khusus untuk menggunakan senjata canggih itu. Diketahui HIMARS mulai dikembangkan pada akhir tahun 1990-an. Senjata itu digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Bila ditinjau riwayatnya, HIMARS pernah digunakan selama Perang Afganistan, Perang Suriah, dan di Irak pada tahun 2014 hingga 2017. Sebagaimana diketahui saat ini operasi khusus militer Rusia ke Ukraina masih berlangsung. Rusia mengklaim pasukannya telah menguasai sebagian besar kota terbesar Luhansk, Severodonetsk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!